Intro Selamat datang di youtube channel The Official Otto teman-teman Di pameran Gias 2022 ada salah satu boot yang menarik Ini adalah boot Alfa Auto Jadi salah satu pemain baru di segmen elektrifikasi Dan menariknya satu-satunya motor listrik yang ada di boot para mobil ya teman-teman Nah dia yang membawa skutik perdananya yang diberi nama Alfa One Ini dia tampilannya, kita akan bahas satu-satu kelebihan Terus juga harga jual, fitur, dan spesifikasi yang ditawarkan dari si Alfa One ini Check this out Oke jadi sebelum kita membahas tampilan, terus juga fitur, spesifikasi Gue mau memberi informasi kalau si Alfa One ini sudah diproduksi secara lokal di pabriknya si Alfa Di Cikarang, Jawa Barat Jadi motor ini dibawa langsung oleh PT Elektra Motor Group Jadi agenta megang merek dari si Alfa One ini teman-teman Nah kalau ada tampilan teman-teman pasti familiar Desainnya dibawa memang mirip banget dengan skutik Maxi yang sudah populer di Indonesia seperti NMAX dan PCX Tapi dia punya desain yang menurut gue lebih futuristik ketimbang NMAX dan PCX ya Karena memang dia kan mengusung teknologi listrik yang memang jadi energi terbaru gitu ya di pasal Indonesia Kalau lihat dari bagian fascianya, kita mengingatkan dengan desain dari si KTM Duke 1290 ya Ini dia punya desain yang mirip karena punya headlamp yang sedikit besar terus membanjang ke bawah Desainnya mirip-mirip kayak motor-motor adventure Dia kayak mengimpetasikan sebuah paru bebek ya di bagian bawah ini Jadi hasilnya memang futuristik banget, dia punya teknologi LED untuk lampu utamanya Dan di-upfit dengan lampu DRL Dari bagian kiri sini, nyambung ke bawah sampai ke bagian atas Dan ini, ini untuk lampu utamanya dia sudah pakai proyektor Karena memang mencirikan sebuah skutik Maxi, ada juga komponen windscreen di bagian sini Dia pakai warna hitam, terus juga ada merek Alfa di sini Cuman sayangnya memang nggak adjustable nih di bagian windscreen-nya Di bawahnya dia pakai sparkboard konvensional ya Sama seperti motor-motor NMAX dan PCX Nah, untuk di velgnya, ini teman-teman lihat deh Ini mirip dengan PCX yang model terdahulu ya Sudah pakai velg casual racing, desainnya mirip-mirip dengan PCX terdahulu Pakai ukuran 14, dibalut ban 90x90 yang pakai vendor-nya Michelin Di bagian pengreman juga sudah dikawal dengan sistem cakram tunggal Yang sudah pakai kali per 2 piston ya di sini Terus juga ada semacam pemanis mata kucing di bagian tabung suspensi si teleskopiknya Nah, di bagian sampingnya dia juga punya semacam body yang lagi-lagi memang seperti pakem dari motor skutik Maxi ya Nah, ini Nah, desain futursik tadi juga konsisten nih di bagian samping Bisa lihat desainnya punya banyak lekuk garis yang tajam Mulai dari bagian buritan sini, terus sampai ke depan sini Terus juga bodinya dinamis Ada semacam kisi-kisi nih teman-teman Di bagian bodi samping sini ya Dan ini emang bolong Fungsinya untuk memberikan hawa keluar ya dari bagian dalam sini nih Untuk desain pijakan footrace-nya Memang punya kemiripan juga dengan skuter Maxi pada umumnya Kayak NMAX, kayak PCX Dia punya footrace yang cukup panjang Dan punya opsi selonjuran tentunya di sini Nah, ini juga ada footrace untuk membonceng Yang ketika ditutup, dia akan rata Keren sih Bangkunya dia sudah pake jok kulit ya Kulit sintetis, dipadukan dengan bahan-bahan yang agak-agak lembut Dan juga sudah ada komponen bell Nah, untuk stangnya nih teman-teman Dia stangnya tinggi banget loh teman-teman Stangnya jadi kayak U gitu ya Ini lebar, terus tinggi Ada racernya juga di sini Terus untuk bagian dashboard-nya dia sudah pake aksen-aksen karbon Mengular ke bagian bawah sini Ada juga hal yang menarik dari bagian samping si Alfa 1 Ini teman-teman Karena memang motoristik ya Tentu aja gak ada kenal port Langsung ngeliatin desain atau bentuk dari si velg belakangnya Ini mirip-mirip motor sport Ducati ya Dan lagi-lagi Dari bagian depan samping futuristik Di belakang juga tetap futuristik Dia pake lampu stoplamp yang sudah LED ya Jadi dia pake tel LED gini Jadi nyambung dari bagian kanan Ketengah sampai ke samping kiri Terus juga ada identitas Alfa-nya Dan pake lampu sen model gantung yang juga sudah pake model LED Desain sparkboard-nya cukup panjang Jadi ketika lewatin jalan yang becek Ini gak akan muncat nih airnya ke bagian si pemboncengnya Suspensi belakang dia pake model yang sudah dikawal pengeremannya dengan sistem kaliper Yang juga dua piston nih kayaknya teman-teman Rancang kaki-kaki di belakang dia tetap pake ring 14 Dengan ban Michelin 110x80 yang mana untuk dynamo listriknya langsung ditaro di bagian roda belakang sini Yang otomatis nih rasanya untuk tenaga yang disalurkan dari dynamo listrik akan langsung instant ya di bagian belakang ini Karena dia gak perlu pake bed lagi Dan juga ada semacam cover Ini bahan plastik Cuman plastiknya ini cukup premium Mungkin untuk meng-cover bagian si dynamo listrik ini Meskipun memang sudah diklaim tahan air Dan untuk fiturnya juga tegian lengkap ya Untuk sebuah skuter listrik Yang baru menyatakan bisnisnya di Indonesia Dia sudah pakai berbagai macam tombol Di sini ada engine cut off-nya Ketika ingin mematikan kita bisa langsung tekan ke atas Yang secara langsung mematikan sistem kelistrikan dari si Alkohon ini Di bawahnya ada tombol drive mode ya teman-teman Ini ada 1, 2, 3 Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Yang tentunya juga berpengaruh pada performa dari si motor listrik ini Di bawahnya ada fitur reverse mode Jadi ketika diaktifkan, ketika kita putar gas Dia akan mundur ke belakang Nah di sebelah kirinya Sama seperti motor konvensional Ada lampu jauh, lampu dekat Lampu sen dan klakson Nah yang paling keren adalah panel meter ya teman-teman Dia sudah pakai model LCD mengkotak gini TFT ya Jadi tampilannya lebih kelihatan bagus Dan interface nya juga menarik Dia ada speedometer, takometer, terus juga ada keterangan suhu, strip Di bawahnya ada untuk tombol ngebuka kursi ya Terus juga ini kita untuk ngebuka casannya disini Dan ini dia sudah pakai kunci model magnet Nah pihak si Alfa Auto Indonesia mengklaim jika performa dari si Alfa One ini setara dengan motor bensin bermesin 120cc Dan ketika gue melihat spesifikasinya juga memang mirip-mirip Dia dibekali baterai berkapasitas 60V 45A dengan dinamo listrik Sebesar 4KW atau 4000W yang ketika dikonversi outputnya menjadi 5,3 daya kuda Dan torsinya di 46,5 Nm Itu cukup besar untuk sebuah skutik listrik Yang memang ketika dikonversi memang mirip-mirip dengan motor bensin bermesin 120cc Nah dengan rancang baterai, terus juga dinamo listrik Motor ini punya kecepatan puncak Yang berdasarkan klaim perusahaannya ada di 90 km per jam ya teman-teman Dan jarak tempuhnya bisa mencapai 70 km dalam sekali pengisian baterai penuh Nah ketika baterainya kosong dan kita ingin mengecas di rumah Itu bisa ditutaskan hanya butuh waktu sekitar 4 jam Yang katanya itu bisa support untuk listrik rumah sekitar 1300W Cukup mudah lah dan ternyata memang pengguna rumah punya daya listrik yang sekitar yang segitu Harga jual juga dikatakan menarik teman-teman Karena dia dibuat mepet dengan NMAX dan PCX Harganya untuk on the route di Rp34.990.000 Jadi ketika teman-teman beli ini sudah dapat SNK dan juga klat nomor Nah itu teman-teman first impression gue bersama dengan Ava One Skutik listrik terbaru di pasar Indonesia yang rasanya akan membuat persaingan motor listrik akan semakin seru Dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like Subscribe bila belum dan sampaikan pendapatmu soal motor ini di kolom komentar Layak gak untuk dibeli? Gue lagi cabut Bye